Intro Polemik LUU Permusikan yang sempat menjadi pro dan kontra akhirnya berakhir setelah LUU Permusikan ditarik dari Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Seperti diketahui, sebagian besar musisi tanah air menyatakan sikap menolak adanya LUU Permusikan yang dianggap menyulitkan para musisi untuk mengembangkan karyanya Oleh karena itu, dicabutnya LUU Permusikan memberikan angin segar bagi para sebagian besar musisi tanah air termasuk musisi di kalabar seperti Sisko dan Ivan Seventeen Dalam musisi ini sih, dalam lebih keberkarya, maksudnya ada batasan-batasan tertentu Artinya musisi tidak bisa lagi lebih bebas berkarya lebih ke situ sih, maksudnya istilahnya kayak kita mau berbicara soal korupsi Jadi lagu ini, mungkin awalnya ada berita yang masuk ke sini, bagaimana akhirnya itu masih didenangkan Kalau mencabutnya kembali itu sangat, istilahnya cukup melenggakan sih Maksudnya melenggakan, karena kemarin itu sangat mencabut sekali LUU Permusikan ini Walaupun masih rencangan, tapi isinya itu sangat-sangat, istilahnya ada beberapa yang harus menjulitkan Artinya dalam karya itu harus terbatas Nah dengan dicabutnya ini, mungkin bisa direvisi lebih baik Bagus, karena rencangan itu sendiri juga dibuat menurut saya Kurang matang, kurang masak, walaupun dibuat dalamnya kalau menurut saya Masih banyak orang-orang yang pasti harus diberi, itu banyak Salah satunya adalah pembajakan, 97% CD dan kaset yang terhadap Indonesia adalah pembajakan Sebelum 7% Namun, menurut mereka, seandainya jika nanti akan ada revisi Akan lebih baik jika undang-undang tersebut melindungi para musisi Terutama dalam perlindungan hak cinta Sebenarnya yang harus diperhatikan itu lebih ke bagaimana caranya Aturan misalnya dari segi pembajakan, bayarti, sebagainya Itu seharusnya ditugaskan Lebih ke situ Tapi dasar hukum hak cinta, segala macam itu Gimana ya? Yang kayaknya ada sertifikasi Sertifikasi, ya Jadi seorang musisi itu diakui dengan arah Yang kayaknya telah mempunyai sertifikasi Sertifikasi kan masih rancang Sertifikasi itu kan sudah dilindungi dengan aksi Sudah ada pelindungnya sendiri Kalau misalnya pun nanti akan disusun Revisinya disusun rancangan undang-undang Pastinya musisi itu harus diikuti Terlibat di dalamnya Karena yang tahu kesejahteraan musisi Ya musisi itu sendiri Dan kalau pun memang itu ternyata isi rancangan undang-undang semua Untuk kebaikan musisi ya Wah, bagus sekali Dari Kota Pontianak, Iko Chandra Rizky Kurniawan, kontributor Berkampus TV Dari Kota Pontianak, Iko Chandra Dari Kota Pontianak, Iko Chandra Dari Kota Pontianak, Iko Chandra